Bentuk dan warnanya cantik banget dan kue ini enak dan renyah Resepnya juga super gampang, yuk langsung kita buat Untuk bahannya kita campurkan 250 gram tepung beras Dengan 1 sendok makan tepung tapioca Lalu kita masukkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Selanjutnya tambahkan juga 140 gram gula pasir Kita tambahkan 2 butir telur Dan bahan terakhir yaitu santan Kita gunakan sebanyak 340 ml Kita masukkan sedikit demi sedikit santannya Kemudian sambil diaduk hingga semuanya tercampur rata Nah setelah semua adonannya tercampur rata seperti ini Selanjutnya adonannya kita saring ya Ini untuk memastikan supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil Setelah disaring seperti ini Adonannya wildamam bagi 2 di masing-masing mangkuk Kemudian diberi pewarna makanan sesuai selera Lalu kedua adonannya diaduk hingga tercampur rata ya Selanjutnya kita panaskan minyak beserta cetakan kue kembang goyangnya Lalu cetakannya kita ceburkan ke adonan Setelah itu ceburkan lagi ke minyak yang sudah panas Kita tunggu sebentar lalu digoyang-goyang agar terlepas Setelah itu kue kembang goyangnya bisa kita balik Dan tunggu beberapa saat hingga semuanya matang Nah ketika kita angkat seperti ini kuenya memang masih lembek ya Tapi langsung kita cetak di atas gelas seperti ini Kemudian ini kita biarkan hingga kering dan nanti hasilnya akan renyah dengan sendirinya Lakukan lagi proses menggoreng seperti tadi hingga semuanya selesai ya Untuk kembang goyang Thailand ini Pokoknya setelah kita angkat dari penggorengan Teksturnya memang masih lembek ya Langsung saja kita cetak di atas gelas agar terbentuk Nah ini semuanya sudah jadi Ditiriskan dulu ya minyak-minyaknya Kemudian ini bisa kita simpan di toples atau di wadah kedap udara Ini ada juga yang wildamum kemas di plastik satuan seperti ini Menggunakan plastik OPP Ini bisa juga sebagai ide jualan ya Oke selamat mencoba resepnya ya Untuk cetakan bisa beli online Linknya akan wildamum cantumkan ya